Halo assalamualaikum semuanya gimana kabarnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Nah di video kali ini tuh aku mau membersih dapur tapi sebelumnya ini aku mau unboxing dulu Barusan aja aku belanja lewat aplikasi ya teman-teman di Indomaret sama Alva Nah aku tuh beli coklat sebenernya ada barang lain yang sudah aku beli ada galon sama beras Cuman galonnya masih ada di depan dan berasnya masih ada di depan Coklatnya itu sedang promo harganya Rp 9.900 itu ada wafer nabati tebus murah dari Alva Terus aku beli roti tawar sama beli telur udah belanjanya gitu aja Karena kebetulan di rumah itu telurnya sedang habis terus pas bisa tebus murah akhirnya tebus murahnya aku ambil wafer nabati 2 Ini aku mau taruh dulu si plastiknya seperti biasa ya kalau plastik-plastik kayak gini tuh bakalan dijadikan tempat sampah gitu teman-teman Kalau teman-teman gimana nih ya plastiknya dibuang apa disimpen dijadikan tempat sampah apa gimana Oke ini selanjutnya aku mau rapikan aja di meja makan atau meja serbaguna Terus untuk yang lain sih mau aku taruh-taruh aja ya di coklatnya tuh mau taruh di kulkas terus nanti telurnya mau aku rapikan Kegiatan aku sekarang ini menjelang maghrib sekitar jam 5-an jadi videonya sudah mulai burem Dan teman-teman sedang ngapain nih saat nontonin video aku Semoga gak bosen ya nontonin video beberes video kegiatan sehari-hari Pokoknya vlog sehari-hari mak-mak gitu ya teman-teman Dan ini aku cuci piring dulu karena nanti itu rencananya aku tuh mau ganti peniris piring Aku udah beli sih beberapa bulan yang lalu dan sudah aku unboxing Tapi belum aku pasang karena aku tuh merasa masih sayang banget gitu sama peniris piring yang sekarang ini Tapi karena lama-kelamaan peniris piringnya itu kotor terus berjamur karena kan ini berbahan karet Yang bisa dilipat itu loh teman-teman harganya itu sekitar 35-an 35 ribuan Dan aku tuh males bersih-bersihnya jadi yaudah deh nanti aku mau ganti aja Toh baranya kan sudah ada sudah ada sejak lama udah aku unboxing dan sudah pernah aku upload juga Dan ini udah selesai Alhamdulillah sekarang aku mau singkirkan dulu Ini sekalian aja gitu ya dipakai Terus untuk yang baru habis ini mungkin aku juga akan pakai lagi Karena aku tuh sekarang mau bersih-bersih kompor Dan ini aku ambil yang baru ada di atas kulkas Ini kondisinya juga udah berdebu banget Karena udah lama kan Terus jangan salvak ya kalau kulkasnya masih berantakan Karena ya gitulah ya asal naruh barang aja seenaknya gitu Aku pun juga kalau naruh-naruh barang juga yaudah deh asal aja disitu Dan ini masih belum sempat dibersihkan belum sempat aku beresin dari atas kulkas itu Jadi yaudah deh kayak gitu berantakan Dan ini penampakan penelis piring yang baru Warnanya putih full putih dan estetik gitu ya ini udah ada sekalian sama alasnya Jadi alas penampung airnya gitu Terus selanjutnya ini pekerjaan inti Intinya itu hari ini niatnya gitu ya aku mau bersih-bersih dapur Karena dapurnya itu udah kotor banget kayak gini kan Dan sekalian bersih-bersih aku rencananya mau nambah perabotan atau nambah perintilan gitu Termasuk tadi salah satunya yang pertama ganti penilis piring Terus ini aku kembaliin dulu ya barang-barang yang berantakan yang habis dipakai Belum dikembalikan lagi seperti biasa ya Kadang kalau kita tuh masak buru-buru Nggak sempat gitu kembaliin barang-barang ke tempat semula Dan ini baru aja aku kembaliin masing-masing gitu ya Supaya lebih rapi juga kan teman-teman Dan ini aku bersihkan di atas apa sih ini nih kotak serbaguna gitu Mau aku tempatin si telur-telurnya Praktis aja teman-teman Kemarin itu aku beli kotak ini dua Jadi kotak ini tuh dijual persatuan gitu loh per biji Ini tuh bisa ditarik-tarik gitu Tapi atasnya bolong dan menurut aku menarik gitu teman-teman Dan aku suka karena warnanya putih Jadi aku belinya itu coba dulu udah dua tumpuk Rencananya sih aku mau beli lagi Karena enak gitu dipakainya teman-teman Di bagian bawah itu ada tisu dapur Tisu yang bisa dilap gitu Eh dicuci gitu loh Nah ini selanjutnya aku juga mau bersihin mejanya Pokoknya bagian sini dulu deh Meja-meja disini aku mau rapikan dan aku mau bersihkan dulu Selanjutnya nanti aku mau bersihkan di area kompor Karena area kompor itu kan berminyak dan kotor Jadi aku bersihinnya yang terakhir aja Ini cuma dilap-lap aja ya teman-teman Karena berdebu terus ada beberapa remahan Remahan-remahan makanan Atau remahan-remahan Rontokan-rontokan apalah ya gitu Kalau untuk penataan dapur Aku gak terlalu pintar teman-teman Menata dapur kayak gimana Dan disini aku menggunakan dua magic com Magic com yang satu itu cadangan yang besar Kalau misalkan gas aku habis Biasanya aku masak-memasak menggunakan magic com Atau pas bikin kacang hijau Atau pas masak rendang Atau pas masak daging Atau pokoknya masak-memasak yang butuh semacam semi presto Itu biasanya aku menggunakan magic com Terus tadi itu kompornya aku semprotin Menggunakan pembersih Sebenernya pembersih untuk kulkas ya Cuma menurut aku bisa gitu ya Untuk ngangkatin minyak Jadi aku bersihin sedikit Tapi tetep aja ya Ini mau aku sabun teman-teman Supaya keangkat semua gitu minyak-minyaknya Dan ini aku masih menggunakan lap yang tadi Biar sekalian kotor aja gitu Ini lapnya masih mengandung sabun Jadi kayak deep clean kompor gitu teman-teman Dan aku tuh kalau deep clean kompor sih Kayak gini ya aku sabun gitu Tapi kalau misalkan sehari-hari Misalkan untuk memasak Yang gak terlalu kotor banget Yang gak terlalu berminyak banget Aku lap-lap biasa aja Cuma karena ini tuh menurut aku udah kotor banget gitu Jadinya ya udah deh Sekalian aja deep clean Ini di sabun-sabun Terus di bilas-bilas gitu ya teman-teman kompornya Dan sekalian aja Tadi perintilan kompornya juga aku angkatin Ini aku bersihin semuanya Pokoknya untuk di kompor Itu bener-bener aku bersihkan total gitu Menyeluruh teman-teman Oh iya teman-teman udah bersih-bersih dapur belum Jangan miru kayak aku ya Nunggu kotor dulu baru dibersihkan Ya karena memang kadang Waktu itu Waktu kita itu ya Sempat bersih-bersih Kadang gak sempet juga gitu Nah pas kebetulan aku tuh sekarang Sedang gak sempet Tadi itu sedang buru-buru Jadinya yaudah deh Sekarang dibersihinnya Baru sore-sore gitu teman-teman Dan ini udah selesai Aku mau lap si wastafelnya Sekarang aku mau lanjut Ini mau ganti Dan menambah gitu ya Lebih tepatnya Aku tuh beberapa waktu yang lalu Beli pisau set Dan aku bingung gitu ya teman-teman Kaget banget pas buka paketnya Warnanya kenapa? Hijau Ini aku yang salah ngeklik Atau aku lupa gitu ya Jadi antara barang random Atau aku salah ngeklik warna gitu teman-teman Cuman yaudah deh Karena udah kebeli gitu Dan menurut aku Ya mending lah ya Yaudah deh Dipake aja meskipun warna hijau Sebenernya kemarin itu kepikiran Buat dipilok aja Cuman yaudah deh Gak usah deh Gitu dinikmatin aja Meskipun warna hijau Dan selanjutnya Kemarin itu aku juga beli Peniris minyak Sebenernya gak nyaman ya Kalau goreng-goreng Pake tirisan minyak Kayak gitu Kecil gitu teman-teman Cuman ini tuh aku gunakan Untuk meniris minyak Pas wajannya mau dicuci Gak ada tempat kan Jadinya aku taruh disitu gitu Kalau untuk Peniris gorengan sih Tetep aja aku menggunakan Peniris gorengan seperti biasa Untuk pisaunya Awalnya tadi aku mau taruh di atas oven Cuman rasanya ketinggian Jadi itu aku turunin aja Nah udah selesai Aku bersih-bersihnya teman-teman Terima kasih ya Udah menemani Kegiatan aku Di dapur kali ini Semoga teman-teman Masih betah Nonton video aku Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye